Intro Hai, selamat datang di channel bersama Yanni Hari ini saya mau bikin lontong Ada 500 gram beras yang sudah dicuci bersih Kemudian 3 lembar daun salam 65 ml santan instan Garam secukupnya Saya pakai setengah sendok makan Nanti kalau kurang ditambah Airnya 1000 ml Lontong ini bisa dimasak dengan kompor Bisa juga dengan magic comb Saya akan memasak dengan magic comb Masukkan beras yang sudah dicuci bersih Garam Airnya pakai 1000 ml 65 ml santan instan Tambahkan garam lagi Jadi garamnya kurang lebih 3 per 4 sampai 1 sendok makan Atau sesuai selera ya teman-teman Sambil menunggu nasinya mateng Saya ada 3 buah oncom Seperti ini Yang akan saya bakar sebentar Lalu akan saya tumis dengan bumbu Dan ini kentangnya 150 gram Dan wortelnya kurang lebih 4 buah Yang semuanya sudah dicuci bersih Kemudian karena bumbunya sama Jadi saya gabung ya Tapi buat referensi teman-teman aja Masing-masing itu Untuk oncom dan untuk kentang wortel Adalah 8 buah cabai rawit merah 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah Ini digabung ya Jadi tinggal dikali 2 Nah bumbunya ini akan saya haluskan Dan nanti akan saya bagi 2 Bumbunya akan saya bagi 2 Setengah untuk wortel kentang Dan setengahnya lagi untuk oncom Masukkan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah teman-teman, ini sudah kering, siap untuk diangkat Jangan lupa tes rasa Kemudian untuk oncomnya ada bumbu yang sudah dihaluskan Tambahan yaitu daun kemangi secukupnya Dan oncom yang sudah dibakar kemudian dihancurkan Diremet-remet 2 sendok makan minyak goreng kurang lebih 2-3 ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk nasi yang dimasak di magic.com ini 10 menit mau matang kita buka ya dan diaduk-aduk Nah ini diaduk-aduk biar lemes Sengaja gak nunggu sampai matang karena kan ini lontong, nanti kita masak lagi Karena saya mau lontongnya tuh teksturnya yang lembut banget Ini kita tekan-tekan terus sampai lembut Sampai halus Dua isiannya sudah selesai Kentang, wortel dan oncom Nasinya ini juga sudah saya haluskan Kemudian daun pisang yang sudah dicuci bersih dan dibakar atau dijemur kemudian dilap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai, ini dikukus selama kurang lebih 40 menit ya Baiklah teman-teman, ini lontongnya sudah jadi semua Sebagian sudah dimakan Jadinya sekitar 24 pieces Nah ini bentuk atau tekstur yang memang saya mau Lembut, terus legit, tidak berupa beras, kencang gitu ya Selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya Yang sudah like, yang sudah komen Walaupun lontong ini masaknya dengan magicom Tapi rasanya mantap Dimakan dengan bakwan Dengan sambal kacang Yang suka oncom silahkan pakai oncom Yang tidak suka boleh pakai kentang atau wortel Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya Yang sudah like, yang sudah komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!